Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menjadikan 3 game fantastis dengan ending skagmat taktik double skag Oke kita langsung menuju game pertama, game ini berlangsung di Hastings Inggris tahun 1904 William wewat napir sebaik putih bersuah dengan NN Game dibuka dengan pion E4, pion E5, William napir kemudian memilih gambit raja, pion F4, NN berlima gambit, kuda keluar F3 Pion K5, pion E4, pion hitam ancam kuda, pion K5, pion hitam kembali ancam kuda Namun kali ini, kuda putih memilih mengorbankan diri dengan makan pion F7 Raja makan kuda, pion E4 Kita melanjutkan pion K5, gajah kukul pion Gajah hitam K7, kuda C3 Kita menggerakkan pion pukul pion di E4 Direspon dengan langkah skag Gajah C4 Sang Maharaja melarikan diri ke G6 Pion terus serta melakukan skag Ke H5 Raja ngumpet ke H7 Kuda pukul pion Kita melanjutkan pertarungan Menteri pukul pion Mengadu menteri Dan juga Mengancam dua perwira dari putih William Napier mengatasi ancaman-ancaman tersebut Dengan pergerakan gajah ke D3 Dengan ancaman yang sangat gemelang Kita mempertahankan diri Gajah F5 Tapi ternyata Pada posisi ini seorang William Iwat Napier membuat dua langkah kejutan Ia melakukan manuver pengorban menteri Menteri Pukul pion Bagaimana jika pada posisi ini Kita menjawab dengan gajah Makan menteri Makan Rahmat satu langkah Kuda ke G5 Ataupun Kuda F6 Oleh karena itu Pada game aslinya Setelah manuver menteri makan pion di K4 ini Hitam tidak mengambil menteri Hitam mencoba menyembung Asda Dengan menggerakkan menteri Ke D7 Namun ternyata Tanpa disangka-sangka Pada posisi ini selanjutnya Seorang William Iwat Napier membuat kombinasi mematikan Yang akan membuat Sang Maraja Hitam terkena skagmat Hanya dalam tiga langkah Apabila kawan-kawan ingin Silahkan Pause video ini Dan coba temukanlah Tiga langkah skagmat Dari putih Pada posisi ini William Iwat Napier melakukan trik pengorbanan menteri Yaitu dengan manuver menteri ke petak G6 Satu-satunya opsi bagi Hitam Adalah gajah makan menteri Direspon dengan lompatan kuda Ke K5 Skagmat Satu-satunya pidean bagi Hitam Adalah pion makan kuda Dibalas dengan pion Ukul gajah Double skag Dan ini adalah Gak Game keren berikutnya berlangsung di Jerman tahun 1979 Emil Josef Timmer sebagai putih Bersuah dengan NN Pertarungan dibuka dengan pion D4 Pion D5 Pion E4 Pion menyantap pion Kuda C3 Blackmar Timmer kembit Hitam melanjutkan Pion E5 Kuda pukul pion Pion Hitam Menyantap pion Emil Josef Timmer selanjutnya melakukan skag Gajah P5 Pion menutup skag Kaligus ancam gajah ke C6 Dan setelah gajah Menyingkir ke petak C4 Hitam mencoba mengeliminasi gajah terang putih Dengan cara mengeluarkan gajah Ke E6 Dengan sangat tenang Emil Dimmer melanjutkan Menteri E2 Dengan sangat bersemangat NN menggerakkan gajah Pukul gajah Namun sungguh naas bagi NN Ternyata pada posisi ini Emil Josef Timmer tak tertarik mengambil gajah Emil Josef Timmer memilih menggerakkan kuda Ke F6 Double Skag Dan ternyata ini adalah Kak Oke sekarang kita masuk pada game pampungkas di video kali ini Sebuah game yang berlangsung di Italia tahun 1620 Joaquino Greco sebagai putih Tersuah dengan NN Greco membuka pertempuran Peon E4 E5 Kuda F3 Pada posisi ini Pada posisi ini varian paling lumrah adalah kuda ke C6 Namun pada game kali ini NN tak memilih opsi tersebut Entah karena ingin berimprovisasi Atau hanya sekedar membuat Greco bingung NN memilih melanjutkan dengan peon F6 Tentu saja Greco terlihat sangat kebingungan Karena pada posisi ini Dia memilih menukarkan kuda dengan peon di E5 Dan setelah peon hitam menyata kuda Greco yang masih bingung Meluncurkan sang menteri Ke H5 Sekak Jika sekarang peon hitam menutup sekak ke E6 Tentu Menteri makan peon E5 Benteng hitam Akan tumbang Saya ingin benteng kesayangannya tumbang Pada posisi ini NN memilih menggerakkan raja Ke E7 Langkah ini tetap dibalas oleh Greco Menteri makan peon E5 Sekak Raja F7 Gajah terang putih C4 Kembali Sekak Raja G6 Menteri melakukan sekak Ke F5 Raja geser ke H6 Peon putih D4 Belum bosan Melakukan sekak Hitam kemudian menutup sekak Peon maju ke G5 Dibalas oleh Greco Peon H4 Tentu saja NN langsung waspada Dan melarikan raja ke G7 Tapi Menteri F7 Sekak Dan setelah sang maharaja Dipaksa kembali ke H6 Greco langsung menyambut dengan peon Pukul peon Double sekak Dan Sekak Mat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa